Intro Halo semua, selamat datang di channel Kickoff ID Gelaran Liga Inggris sudah menyelesaikan pekan ke-12 sebelum adanya break internasional Sebanyak 10 pertandingan sudah digelar dengan berbagai hasil yang berbeda-beda Pada pertandingan di pekan tersebut, Liverpool berhasil memantapkan posisi mereka di table peringkat setelah mengalahkan penantang utama mereka, Manchester City, dengan skor 3-1 Sementara itu, klub London Arsenal masih terpuruk dalam performa yang buruk Tim yang dibintangi oleh Leno ini takluk dengan skor 2-0 dari tuan rumah Leicester Selain mencetak beberapa hasil yang berbeda, 10 pertandingan yang dimainkan memunculkan beberapa nominasi pemain terbaik Siapa saja kan mereka? Inilah pemain terbaik Liga Inggris di pekan ke-12 Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari Kickoff ID Adama Traore Adama Traore menjadi salah satu pemain terbaik di pekan ke-12 yang tampil cukup agresif dan meyakinkan Winger asal tim Wolverhampton Wanderos ini tampil begitu prima saat melawan Aston Villa yang berujung kemenangan 2-1 untuk timnya Ia memang tidak mencetak gol dalam pertandingan tersebut Namun satu asis yang ia berikan turut menyumbang proses gol yang indah Selain itu, tusukan yang dilakukan oleh Adama Traore dari sisi saya berhasil membuat pertahanan Aston Villa kerepotan Nama Matteo Kovacic masuk dalam salah satu pemain terbaik di Liga Inggris di pekan ke-12 Pemain asal tim Chelsea ini menjadi kunci permainan di tim London Biru kala berjumpa dengan Crystal Palace Gelandang berusia 25 tahun ini memiliki andil yang cukup besar Atas terciptanya dua gol kemenangan Chelsea yang membuat tim tersebut mantap di pepan atas Ia yang dulu sempat tidak terpakai di Chelsea, kini menjadi salah satu gelandang dengan permainan yang begitu konsisten Wilfred Ndidi menjadi pemain terbaik dalam pertandingan Leicester melawan Arsenal yang berakhir dengan kemenangan timnya 2-0 Gelandang bertenaga kuda ini tampil prima dalam pertandingan tersebut dan terus berlari seolah tidak memiliki rasa lelah Dalam pertandingan tersebut, Wilfred Ndidi memang tidak mencetak asis ataupun gol yang menyumbang kemenangan Leicester Namun permainannya yang begitu prima sebagai gelandang janker berhasil mematahkan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Arsenal Gerard Deoloviu Mencetak satu asis dan satu gol dalam satu pertandingan, tampaknya statistik tersebut sudah cukup untuk membawa Gerard Deoloviu menjadi man of the match dalam pertandingan Watford saat bertemu dengan Norwich City di bukan ke-12 Liga Inggris kemarin Performa pemain yang sempat membela raksasa Spanyol Barcelona ini sangat mengesankan Ia berhasil menjadi penyerang yang berbahaya dengan aksinya di tengah lapangan Performa ini juga berhasil mempertegas bahwa Gerard Deoloviu adalah salah satu pemain dengan peran yang begitu vital di Watford setidaknya hingga pertandingan terakhir mereka Fabinho Kemenangan Liverpool dari Manchester City dalam pertandingan super penting kemarin tidak bisa dilepaskan dari peran Fabinho Ya, gelandang yang sempat membela Real Madrid ini berhasil mencetak satu gol dari tiga gol kemenangan Liverpool Tidak hanya mencetak gol, Fabinho yang berperan sebagai gelandang jankar berhasil memutuskan serangan yang dibangun oleh pemain Manchester City Ia dengan sangat tugas memotong umpan dan mengubahnya menjadi serangan balik yang mematikan Liverpool sangat beruntung memiliki pemain yang serba bisa satu ini Terima kasih telah menonton!